Uji T atau T-Test merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William C. Lee Gossett pada 1915. Uji T pada satu kelompok memakai one sampel T-Test, sedangkan uji T dua kelompok dibagi menjadi dua jenis yaitu independent sample T-Test dan parent sample T-Test. Independent sample T-Test digunakan untuk menguji dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, dan parent sample T-Test digunakan untuk menguji dua kelompok sampel yang memiliki korelasi. Independent T-Test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berhasil dari subjek yang berbeda. Fungsinya, untuk menguji rata-rata satu sampel, untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi yang pertama, data yang berskala ukur interval atau rasio, kedua data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil lebih kecil dari 30, tiga sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z, hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, di sini kita akan menggunakan data SPSS dengan uji T-Test. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Nah, di sini ada di variable view sebelum dan sesudah untuk namanya. Nah, untuk label sebelumnya ada sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak. Nah, sesudahnya itu ada sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak. Untuk measure-nya kita kasih sebelum dan sesudahnya itu scale. Nah, sudah itu kita ke analyze, ke compromise, terus ke parrot sample T-Test. Nah, sudah itu kita kasih untuk variable satunya sebelum dan variable duanya itu ada sesudah. Nah, sudah itu kita ke option, terus ada untuk confidence interval percentage-nya ada 95%. Sudah itu kita continue terus oke. Nah, ini untuk hasil datanya yang kita ambil. Selamat menikmati.